Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, firman-Mu bahkan menuntun kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, cerikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Kami taklukan pikiran kami di bawah kuasa otoritas firman, berbicara lah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Shalom. Terima kasih untuk Gembala dan para pelayan yang mulai hari pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali kita menyanyikan lagu pujian tentang kemuliaan. Mulia, mulia. Kita nyanyi kemuliaan Tuhan. Bahkan, kita membaca kebenaran firman Tuhan tentang kemuliaan Tuhan. Kita mendengarkan pendeta berkhutbah tentang kemuliaan Tuhan. Ataupun berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, apakah kita mengerti dan memahami daripada makna kemuliaan Tuhan itu? Ya, seringkali kita orang Kristen latah. WL-nya berkata, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu, kemudian kita berikan dengan apa? Tepuk tangan. Betul kan? Ya, saya WL, saya juga pernah mengalami hal itu. Tetapi, ketika saya mengerti tentang kemuliaan Tuhan, maka saya tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak hanya sebatas kita memberi tepuk tangan kepada Tuhan. Tetapi, Alkitab menjelaskan bahwa kemuliaan Tuhan itu melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini dan tidak dapat dibandingkan dengan semua kemuliaan yang ada di dunia ini. Amin. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Masmur 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Masmur 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Dikatakan di sini bahwa kita, manusia ini, itu sangat dimuliakan oleh Tuhan. Telah, kita ini telah dibuat menjadi hampir sama dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem and the mood. Ya. Dan mari kita memahkotainya dengan kemuliaan. Dengan apa? Hormat. Bahkan dikatakan dia membuat kita berkuasa atas buatan tangannya. Hal yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada manusia. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ini bukan hanya berbicara soal keserupaan. Keserupaan dalam apa? Sifat atau karakter. Tetapi juga kesamaan secara fisik. Ya. Engkau telah membuatnya menjadi hampir sama dengan Allah. Kalau kita bicara tentang selan dan the mood. Saya kira tidak, waktunya akan panjang. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan. Sehingga pemasmur berkata bahwa manusia itu telah dibuat hampir sama seperti Allah. Bahkan manusia juga telah dimakotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Bukankah manusia merupakan makhluk yang mulia? Amin. Kita makhluk yang mulia. Saya dan saudara bapak ibu adalah makhluk yang mulia. Yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Sebab begini. Tanpa kemuliaan dan kehormatan. Maka manusia Adam. Adamah. Manusia pertama. Tidak dapat menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Inilah yang disebut bahwa manusia itu. Walaupun telanjang. Tidak telanjang. Ketika manusia diciptakan. Mereka berada dalam ketelanjangan. Tetapi mereka tidak telanjang. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Yang melingkupi manusia. Atau dalam bahasa Ibrahim dikatakan katonok. Or. Ada cahaya kemuliaan. Yang or itu cahaya. Yang melingkupi manusia itu. Sehingga dikatakan telanjang. Tetapi tidak telanjang. Ya. Nah kejadian 2 ayat 25 berkata begini. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. They were both naked. Tapi mereka tidak malu. Ya. Mereka tidak malu. Karena ada kemuliaan Tuhan. Yang menutupi. Yang melingkupi manusia itu. Nah kemuliaan ini yang menyelubungi Adam dan Hawa. Sehingga. Dengan kemuliaan ini. Mereka dapat memerintah dan berkuasa atas ciptaan Tuhan. Bapak ibu saudara. Kemuliaan Tuhan. Atau dalam bahasa Ibran dikatakan kabot. Dalam bahasa Yunani dikatakan doksa. Itu sebenarnya berbicara. Hal yang melekat pada diri Allah sendiri. Yang berbicara tentang apa? Bobot atau nilai. Ya. Bobot atau nilai. Doksa atau kabot itu berbicara bobot atau nilai. Nah ketika kita hidup dalam kemuliaan Allah. Berarti. Kita sedang hidup dalam kualitas Allah. Sekali lagi. Ketika kita hidup dalam kemuliaan Allah. Berarti. Kita sedang hidup dalam kualitas Allah. Nah kualitas Allah itu ada di dalam diri manusia. Sehingga apa yang dikerjakan. Apa yang diusahakan. Apa yang dilakukan. Semuanya berhubungan. Dan semua hubungan-hubungan itu haruslah berstandarkan. Apa? Kualitas Allah. Bapak ibu bekerja, berusaha, membangun hubungan. Semuanya harus berkualitas Allah. Indonesia kan punya S&P. Standar Nasional Indonesia. Ya. Helem ada S&P-nya di belakang ya. Apalagi produk-produk yang lain. Ada S&P. Ada standar. Nah kita orang percaya standarnya apa? Kualitas Allah. Tidak boleh tidak. Ya. Di dalam kerajaan Allah. Standarnya adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Dan kita adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Standarnya Allah. Kemuliaan Allah. Dalam masmur 8 dikatakan tentang terminologi kerajaan. Yaitu apa? Kemuliaan, hormat, dan kuasa. Ini yang dimiliki oleh Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Dia Raja. Nah. Ini merupakan hal yang dimiliki oleh Allah yang telah diberikan juga kepada manusia. Sebab tanpa kemuliaan. Maka manusia tidak dapat menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Kemuliaan itu yang juga membuat manusia dapat mengoperasikan otoritas. Dan kuasa kerajaan Allah. Manusia mewakili sang raja di muka bumi ini. Tetapi, nah ini dia. Iblis tidak suka. Oh manusia itu hidup dalam kemuliaan Allah. Iblis tidak suka. Jadi, iblis menggoda manusia dan supaya manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 berkata apa? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan apa? Kualitas. Dalam kejadian fasal 3. Kemuliaan Allah yang menyelubuhi manusia itu hilang. Sehingga kejadian 3 ayat 7 berkata apa? Maka terbukalah mata mereka. Mereka apa? Berdua Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawan. Kemuliaan Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Lalu apa yang terjadi? Dosa itu mendegradasi kemuliaan Allah. Bahkan bukan itu saja. Dosa itu telah menghilangkan kemuliaan Allah yang menyelubuhi manusia. Or. Katonot. Or. Ornya cahaya berubah menjadi apa? Manusia kemudian berusaha ambil daun pohon arah. Lalu membuat pakaian. Tetapi kemudian ya manusia itu sangat dikasih oleh Tuhan. Karena manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah ini. Tetapi Tuhan masih kasih kepada manusia. Yang terjadi adalah Tuhan itu memberikan pakaian baru untuk manusia. Dari apa? Dari kulit binata. Kemuliaan Allah digantikan kulit binata. Tetapi apakah kemudian kemuliaan itu begitu saja lenyap? Tidak. Sewaktu manusia jatuh dalam dosa, dalam ketelanjangannya, kejadian 3 ayat 21, disitu dikatakan apa? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binata untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ini memang merupakan bentuk kasih dan kepedulian Tuhan kepada manusia. Ia mengorbankan binata dan membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dan dari berpakaian kemuliaan Allah, berganti daun pohon arah, lalu kemudian dapat berakhir dengan pakaian kulit binata. Bayangkan kualitas Allah kemudian diturunkan oleh karena dosa. Terjadi degradasi. Ya, terjadi degradasi disitu. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi manusia. Pengorbanan binata menjadi jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi bukan bertemu secara sepenuhnya manusia dipulihkan. Tetapi ini merupakan gambaran akan adanya pengorbanan yang sesungguhnya sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus dikayu saling. Sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena pengorbanan Yesus. Sehingga kita manusia ini diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan manusia kembali mengenakan kemuliaan Tuhan itu. Karena karya Yesus dikayu saling. Tidak bisa tidak. Hanya Yesus saja yang dapat membuat kita berdamai dan memulihkan kehidupan kita. Hanya karya Yesus saja dikayu saling. Itu yang dapat memulihkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah memang kerap kali Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada para nabi. Dari generasi kepada generasi. Namun pernyataan kemuliaan Tuhan yang sejati hanya lewat pribadi Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ketika manusia percaya kepada Yesus. Yang berdoa serai dipercaya kepada Yesus. Bertobat. Kemudian memberikan diri di baptis. Maka kemuliaan Allah bukan saja menyelubungi kita. Ingat. Kejadian mengatakan bahwa. Manusia itu telanjang tetapi tidak telanjang. Karena ada apa? Kemuliaan Allah yang menyelubungi. Tetapi karya Yesus. Nah ini dia. Bukan hanya menyelubungi. Tetapi juga ada di dalam orang percaya. Ini hal yang luar biasa. Coba kita lihat bersama Galatia 3. Ayat 26 sampai yang ke-27. Saya harus tari nafas dulu saudara. Haleluya. Galatia 3 ayat 26 sampai yang ke-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus. Saudara. Kalau saudara bertemu dengan seorang yang mulia. Seorang raja. Kemuliaannya itu memancar. Sehingga apa? Kita kadang-kadang bisa tersungkur. Sujud. Kepada pribadi itu. Ketika kita bertemu dengan Yesus. Dia raja kemuliaan. Kita bisa tersungkur. Sujud di altarnya. Ku bawah hidupku. Amin. Kita tersungkur. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu merupakan kualitas ilahi. Kemuliaan itu adalah milik Allah yang sesungguh. Tetapi Allah ingin memberikan kepada kita manusia. Pertama lewat Tuhan menciptakan manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian lewat siapa? Lewat Kristus. Nah. Kolose 1 ayat 27. Ini ayat yang luar biasa. Kolose 1 ayat 27. Tadi saya katakan kemuliaan itu mempungkus kehidupan kita. Tetapi kemuliaan itu juga ada di dalam kita. Kolose 1 ayat 27 berkata. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Betapa kaya dan mulianya. Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu rahasia? Rahasia yang sudah dipendam berabad-abad. Rahasianya adalah. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dikatakan apa? Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you. The hope of glory. Dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan Christ in you. Kristus di dalam kamu. Kristus di dalam saya. Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Christ in you. The hope of glory. Kalau kita memiliki Kristus. Sering kali saya bertanya begini. Pertanyaan anak sekolah minggu. Ketika kita percaya Yesus. Yesus ada di mana? 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 Berarti kemuliaan Allah. Kemuliaan Yesus ada di dalam kita. Berarti kualitas ilahi standar kerajaan Allah ada di dalam kita. Nah. Ayat lain lagi yang menegaskan tentang kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Dikatakan disitu yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang apa? Kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Luar biasa. Yesus ada di dalam diri setiap orang percaya. Sebab kita adalah baik kudusnya. Kemuliaan Allah ada melingkupi setiap orang percaya. Dan juga ada di dalam diri orang percaya. Yang percaya katakan? Amin. Tetapi berapa banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia punya kemuliaan. Sehinggalah dalam kehidupannya mereka mendegradasi kemuliaan Tuhan itu. Nanti saya akan jelaskan disitu. Nah jadi keselamatan itu bukan hanya berbicara sorga. Keselamatan itu berarti mengembalikan manusia kepada tujuan Allah yang semula. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Dan menjadi apa? Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini tujuan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini merupakan amanat abadi daripada Tuhan. Ini amanat abadi bagi kita orang percaya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berbicara keserupaan. Supaya mereka berkuasa. Bukan berkuasa atas manusia. Tetapi berkuasa atas ciptaan. Burung-burung di udara. Tetapi orang kadang-kadang mau berkuasa atas manusia. Memperbudak manusia. Sehingga manusia tunduk kepada dia. Bukan itu. Kita mau membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Dan tunduk hidup di dalam ketaatan. Dalam kerajaan Allah. Berarti. Kemuliaan, hormat, dan kuasa. Telah diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Dikembalikan lagi kepada manusia. Nah, kalau begitu. Maka standar hidup orang percaya. Bukan lagi mengenakan standar hidup dunia. Sekali lagi. Kemuliaan, hormat, dan kuasa itu. Telah dikembalikan lagi kepada setiap orang percaya. Sehingga standar hidup orang percaya. Bukan lagi mengenakan standar hidup dunia. Bukan lagi memakai hikmat dunia. Bukan lagi memakai etika dunia lagi. Tetapi apa? Standar hidup kerajaan Allah. Hikmat Allah. Etika kerajaan Allah. Itu yang harus terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Tidak bisa tidak. Karena saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Ada kemuliaan Allah di dalam kita. Ada kualitas Allah di dalam kita. Dan kualitas Allah ini tidak bisa diturunkan. Manusia mencoba untuk menurunkan standar atau bobot kualitas ini. Di downgrade. Jadi ada istilah KW1, KW2, KW3, dan seterusnya. Kemuliaan Allah bukan tas branded kita. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang berharga mobil kita. Dan lain-lain. Tetapi kemuliaan Allah adalah standar hidup Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Standar ini yang harus dipraktekan oleh setiap orang percaya. Ada yang mengkawek-kawekan. Contoh dalam Alkitab. Contohnya anak-anak sekewa. Coba lihat kisah para rasul 19 ayat 13 sampai 16. Mereka melihat disitu Paulus dan mengadakan mujizat. Lalu kemudian mereka mau juga mengadakan mujizat. Mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Berjalan keliling. Dan kemudian apa yang terjadi disitu? Mereka berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat selanjutnya. Mereka yang melakukan hal itu adalah tujuh anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama. Skewa. Tapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Tetapi roh itu menjawab. Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan kemudian apa yang terjadi? Kuasa jahat menggagahi mereka, mengalahkan mereka. Iblis juga berusaha untuk meniru kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 11 Ayat 13 sampai 14 Disitu dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14 Hal itu tidak usah mengerangkan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ada kawe-nya. Tetapi itu tidak bisa menyerupai kemuliaan Tuhan. Standar kualitas yang ada. Bagaimana kita bisa mengenal kemuliaan yang palsu itu? Gampang. Bergaulah dengan kemuliaan yang asli. Siapa kemuliaan yang asli itu? Yesus Kristus. Seorang tele akan diajarkan untuk membedakan mana uang palsu dan uang asli. Gimana caranya? Dia terus dilatih dengan uang asli. Sehingga ketika dia memegang uang palsu, dia langsung tahu bahwa itu palsu. Tapi seringkali orang Kristian karena tidak mau bergaul intim dengan yang asli, maka yang palsu pun dikira asli. Norma-norma etika, karakter, ini harus yang asli. Jangan diampau, palsu. Paulus mengatakan kepada Timotius, banyak orang Kristian yang ditawan oleh apa? Dongeng-dongeng nenek mo, moya. Dikira asli. Padahal, palsu. Kwe. Jangan hidup dengan kekawean. Amin. Hidup dengan standar yang sesungguhnya. Nah, mengapa kita diberikan kemuliaan Tuhan? Mengapa kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan? Ingat, kemuliaan itu merupakan kualitas Allah sendiri. Dan tidak ada yang dapat menandingi kemuliaan Allah. Dan ingat, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran Allahnya dan berkuasa, memerintah. Dan ingat lagi, bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, nah itu dia. Setiap apa? Aspek kehidupan kita harus mengeluarkan apa? Kualitas Allah. Artinya, kita harus memberi yang terbaik. Cara hidup harus yang the best. Kerja harus dengan cara the best. Apalagi, melayani Tuhan harus dengan cara the best. Membangun hubungan harus dengan cara the best. Tidak heran, saudara, ada di gereja best. Aneh? Lagi, ya kan? Lalu, saudara-ada di gereja best, jangan berlaku tidak best. Itu menurunkan standar, membuat kita KW. Ya? Jadi, harus hal yang pokok dalam kehidupan ini. Saya terakhir, tidak panjang-panjang, saudara. Hal yang pokok dalam kehidupan ini adalah, yang pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap kualitas ilah. Atau kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita, yang mengelilingi kita. Kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain. Jangan salahkan pergaulan. Jangan salahkan orang lain. Karena firman Tuhan sudah katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hidup dengan apa? Standar yang kedua. Hiduplah dengan standar kerajaan Allah. Gimana cara tahu standar kerajaan Allah? Ini. Ini sebenarnya standar kerajaan Allah. Ini. Gak bisa tidak. Kita harus hidup dengan standar kerajaan Allah. Yang ketiga, pancarkan itu keluar. Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan disimpan. Bagaimana dunia bisa tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah? Tadi itu. Standarnya harus keluar. Ya. Yesus berkata, kalau orang minta kamu berjalan satu mile, jalanlah dua mile. Artinya memberikan yang lebih. sesuai dengan standar kerajaan Allah. Dan yang keempat, hiduplah dengan cara the best. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Untuk siang hari ini. Kami belajar tentang kemuliaan Allah. Kami memancarkan kemuliaan Allah. Kami menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Biar kami mengerti, memahaminya, dan melakukannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaah Tuhan. Berkati pelayanan di gereja ini. Berkati gembala senior dan semua hamba-hamba Tuhan. Semua yang terlibat, Tuhan. Tuhan memberkati. Sehingga kemuliaan Tuhan. Dinyatakan lewat gereja ini. Dan kemuliaan ini bisa mempengaruhi kota Makassar. Bahkan kota-kota bangsa-bangsa. Dan nama Tuhan saja yang dipermulihakan. Biar cemahat di tempat ini terkenal dengan the best-nya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, Amen. Terima kasih, Tuhan Yesus.